Dari bagian hukum, serdam tempat dan merauke, bersembahkan Bojok Hukum Terima kasih Kita coba nanti sebetulnya kita sosialisasikan Proto Bupati nomor 82 ini tentang penerapan protokol kesehatan ya Kita koordinasi dengan teman-teman di Satol PP juga Kita coba nanti seimbang saksinya terus penerapannya juga Pagi, 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 masu ini mengganggu Ini betul gak sih? Katanya ada produk baru terkait Corona Protokol kesehatan yang katanya harus pakai masker Ada saksinya kalau kita mau jalanin? Iya, saksinya semangat Ada saksinya dalam produk terkait Iya, kalau boleh tahu itu produk terkaitannya Ada, maju, tepuk dulu Silahkan Abis takut kena saksinya kalau pakai masker itu Bisa ceklah siapa tadi Bisa mau pakai masker juga Biar di tempat kerja juga kayak begini Iya, iya Harusnya Biar kita membiasakan Untuk di normal kita kan Tangan kebaru kita atau Nah, gini ya Angka untuk produk terkait di normal kita Makin banyak juga Makin banyak ya Betul Sudah juga ada yang sebuah juga Iya Nah, tapi dasar dari produk ini Apa yang telah terbaru kali ya Pak? Jadi produk kita ini Penerapan gue tahun 2020 Tentang penerapan Oh, kita belum ada ya? Oh, aduh, terima kasih Iya Tentang penerapan Protokol kesehatan Dalam kesejaan Pendanaan Wabah Penyakit Corona Di Kabupaten Merauke Sebelumnya memang kita kan Sudah ada edaran-edaran juga kan Edaran-edaran ya Semenjak 22 Eh, 17 Maret Kita Merauke di Apa? Sebagai kejadian luar biasa Penyebaran virus Penyebaran virus Penyebaran virus Covid ini Ini kurang lebihnya isinya sama Tapi Kita ada instruksi presiden Isu presiden Isu presiden nomor 6 tahun 2020 Tentang peningkatan disiplin Penegakan hukum Protokol kesehatan Covid Di tiap-tiap daerah Jadi Memajibkan Setiap daerah untuk membuat Satu peraturan Bupati Peraturan Jadi mengajukan instruksi Terus ada instruksi Menteri Dalam Negeri juga Tentang Tata-tata cara Pembutuhkan produk ini Begitu Selain juga Karena Himbuan-himbuan kita Kan juga kita rangkum juga Kan sama kita Himbuan-himbuan Tapi Memang untuk Penegasan Penerapkan Instruksi Kita terapkan Dalam peraturan Bupati ini Sebenarnya Kebetulan ada Mada Dewi Ada Teknita Oh ada Siapa Dai Riki Ya saya ada di bawah namanya Ya Iya Berarti ini Ini dari Perbuk Nomor 82 tahun 2020 Nomor 82 tahun 2020 ini Garis besarnya ini apa Ini apa Ini Nomor 82 tahun 2020 ini Dia memadikan Setiap Warga masyarakat Kabupaten Meroke Untuk dapat Dikolah hidup Sesuai dengan Protokol kesehatan Yang sudah diatur Dari Baik dari pusat Hal ini Dalam rangka Mengantisipati Penyebaran Covid Karena mendingan Di Kabupaten Meroke Saat ini Angka Pasien yang mengidap Terpapar Virus Corona Hal ini Dia agak naik Walaupun kita lihat Kemarin sempat Sembuk tiga Sembuk empat Tapi Untuk mengantisipati Dia semakin Melonjak lagi Kita harus tetapkan Peraturan daerah Peraturan bupati yang mengatur Tentang Protokol kesehatan Supaya masyarakat lebih Disiplin lagi Burik Aduh 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 Demam tidak Kayaknya rasanya diparno Tapi tidak denam Harus Atur pun tidak atur Gimana Kan diatur juga kan Maka di situ Lalu Berarti memang Untung ya Pake masker Selain menjaga orang lain Kita butuh Jadi keren banget Nah Memang ini Secara gayu sebesar Masih banyak juga Mencerna budu Yang menggunakan masker Kita buah rumah Yang berasfik kita Nah kalau kayak begini ada saksinya atau ada lagi? Kita sih ada penerapan di situ ya, penerapannya. Tadi saya baru ngomong sama teman-teman, gimana kita coba dengan teman-teman di 1PP dalam penerapan penegakan disiplinnya itu. Iya, karena menyangkut... Ya, berarti kita harus... Boleh, nanti itu biar ke 1PP penegakannya, penerapan penegakannya disiplinannya. Iya. Tapi mungkin di teman-teman penganing ini ya, Pak Riki ya? Ya, ada teman ini. Dari Bantuan Hukum. Dari Bantuan Hukum. Dari Riki Rumahum. Suka kalau ditemani sama yang? Suka ya. Gak habis junior. Gak habis junior. Gak habis junior ya. Oke, good people. Saat ini saya ada di Pocok Hukum. Informasinya Produk Hukum Merauke. Dan seperti tadi, kita berbincangkan bahwa kita akan membahas terkait penerapan dari Perbuk No. 82 Tahun 2020. Nah, setelah kita tadi mendapat penjelasan dari Mbak Fik, Teknita dan juga Pak Dewi. Nanti saya akan ke Satpol PP bersama Gai Riki. Jadi jangan kemana-mana tetap di Pocok Hukum bersama saya. Kita berbincang kembali. Kebukan. Kebukan. Ya, saya akan kembali berkeliling. Mbak Fik. Apa itu? Terima kasih telah menonton 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 Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Terima kasih banyak nih Pak Untuk informasi yang sudah diberikan Terkait dengan penegakan Peraturan daerah Yang memang kita harus Ikuti ya Pak ya Mungkin dari 6.5 ada yang mau ditanyakan Kakak Ruki Oke Mungkin ada pesan untuk masyarakat Saya kira kesedaran itu dari masyarakat Kita kan hanya sebagai Pemerintah ya Pemerintah bukan menghimpun masyarakat Jadi masyarakat kan harus sadar untuk ini Untuk kepentingan kesehatan Dari keluarga, masyarakat yang ada Kan ini kekeluargaan dulu Karena satu keluarga yang ada di Merauke Kita satu keluarga ini Jadi ya kita kembali ke keluarga lagi Tolong untuk menjaga apa yang Diputuskan oleh pemerintah Untuk kebaikan kita bersama Saya kira itu yang disampaikan Untuk masyarakat Merauke Supaya sadar dengan masalah ini Dan nanti gunakan masker Selain yang tidak masih Sampai hijau ya Tapi merah Pada umumnya harus hati-hati Karena mudah-mudahan Tuhan Ceng tidak berkembang Biar sampai di 30 Keterimaan saya Dia sudah sampai 30 Karena dia kemana Dia turun lagi Mudah-mudahan dia turun terus Supaya tidak ada lagi Kita pakai mata dua lah Hanya mata kecil yang kita lihat Tapi semua Hanya kita pakai begini Hanya lihat mata saja Tidak tahu lagi Tapi mudah-mudahan kita berdoa Mudah-mudahan Berikan kita kesabaran Lalu bisa penyakit berlalu Saya kira itu Terima kasih Sama-sama Waktunya kami pamit Oke terima kasih banyak Ke atas kunjungannya juga Teman-teman bisa Datang di sini Kita bisa Ngobrol-ngobrol Ini untuk kepentingan kita semua Untuk keserakatan Sekiranya Terima kasih banyak Iya Sampai jumpa Oke Good people Dari ruang Kepala Satpol Satuan Polisi Pamung Praja Kepatian Meroke Bersama Bapak Elia Srefra Dan teman-teman Ada Namek Hubert Dan juga Dairiki Ikuti terus Pocok Hukum Dalam Sosialisasi Perbuk 82 Tahun 2020 Bersama saya Miss Win Pocok Hukum Pocok Hukum Pocok Hukum Terima kasih telah menonton 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 kita identifikasi tempat-tempat mana dan kita akan bawa masker banyak-banyaknya dengan kita sosialisasi untuk masyarakat pakai masker dan yang masyarakat yang tidak pakai masker akan kita langsung berikan masker Iya dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat sebenarnya bukan soal bagi maskernya tapi ketaatan masyarakat untuk memakai masker dan memakai masker yang benar sebenarnya bukan hanya memakai masker aja tapi memakai masker yang betah karena dengan memakai masker itu kita dapat menekan sekecil mungkin tingkat penularan di masyarakat jadi kalau sama-sama pakai masker itu tingkat perlindungannya tinggi lebih 80% tapi kalau tidak pakai masker ya itu bisa cepat ya penularan sempat sekali kemungkinan terinfeksi sangat besar jadi memakai kecil dok ya kalau kita menggunakan masker secara disiplin iya iya jadi kalau menggunakan masker secara baik secara disiplin menggunakan masker aktivitas iya itu sangat penting ya proteksinya sangat tinggi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 iya kalau kita ikuti arahan presiden nomor atas ya tadi atau ini itu instruksinya langsung jelas jadi untuk tangatan masker ya seluruh pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan sosialisasi ya secara masif terkait dengan pakai masker ini sebelum vaksin ini menjadi pilihan untuk perlindungan bisa rakan sekitar jadi masker merupakan cara yang vertik untuk bisa mencari kamu tidur ya untuk masker dan memakan iya untuk kemarahan pribadi artinya yang bisa dilakukan di dalam rumah juga mungkin bisa sedikit bebas kalau di dalam rumah ya dok ya tapi itu wajib kalau itu wajib kalau di dalam rumah wajib ya aktivitas di dalam rumah wajib ya aktivitas di dalam rumah wajib ya wajib ya saya juga masih banyak yang kurang disiplin ketika sebagai pelaku perjalanan tiba-tiba melakukan aktivitas ya betul jadi memang kami masih melihat banyak sekali anjuran kami untuk pelaku perjalanan ini harus karantina mandiri 14 hari ini belum sepenuhnya diikuti dengan baik jadi masih masih teridentifikasi oleh teman-teman di lapangan para pelaku perjalanan yang harusnya karantina 14 hari di rumah itu masih berkeara tidak tidak mentah di proses karantina itu dengan baik kemudian juga kita anjurkan bagi mereka setelah kedatangan ya 10 hari setelah tes waktu kedatangan itu kita sarankan untuk dites ulang dirapi tulang jadi beberapa kasus pelaku perjalanan yang kita kita temukan adalah dari yang seperti itu jadi kita-kita follow-up setelah 10 hari ternyata hasil tesnya reaktif setelah kita swap ternyata musik tipe sebagai misalnya seperti itu terjadi pas hari ke-10 sejak kedatangan kita wajib melakukan perjalanan ya kita lebih tes ulang untuk mendeteksi gitu ya mungkin waktu dia datang dari sana belum kan gitu jadi anti-boha rapid antibody nya belum mendeteksi gitu tapi setelah 10 hari bisa aja dia muncul betul di tempat-tempat mana saja itu yang rawat jadinya klaster baru penyebaran pohon iya kementara kan institusi pendidikan kita sudah stop ya dia dan pelajar dari rumah lagi jadi intinya sebenarnya klaster baru itu dia akan muncul di mana kerumunan orang banyak gitu jadi pada saat tertentu ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang gitu seperti tadi misalnya kan sekolah hari bisa juga di perkantoran itu ya banyak kan ini pegawai bisa mungkin perjalanan dinas keluar ke daerah-daerah yang zona merah dengan ini kan gitu-gitu pulang bisa aja ya dia membuat kelas terbaru ya kemudian nah mungkin bukan rahasia umum lagi ya beberapa kasus terakhir tambahan ini kan dari anggota ini gitu gitu ya ini kan mereka tinggal di asrama di barat-barat lingkungan kelihatan dengan ini yaitu bisa aja menjadi kelas terbaru dok kalau ini kan bisa juga kita sering ada surat untuk izin keramaian itu dok iya artinya kayak ada buat acara kayak seminar kayak ada di atas sampai ke pesta pernikahan mungkin syarat-syaratnya untuk protokol kesehatan kita sesuaikan juga dengan itu harusnya seperti itu tetapi kan dengan dengan situasi yang sekarang seperti juga yang disebutkan di dalam perbuk itu kan kerumunan ya dengan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sebaiknya kan ditunda dulu iya 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 karena segini karena ada tiga faktor ya tiga faktor yang membuat kontrol penularan ini atau resiko terinfeksi sangat besar misalnya kalau kita bikin kegiatan pesta orang yang sudah ngumpul banyak kemudian durasi waktu kontak ini lama karena mungkin biasanya taruh lu dua jam tiga jam nah ini berbahaya kemudian apabila ruangan dengan ventilasi yang buruk itu kan gitu nah itu juga sangat apa berisiko juga dengan ya itu seperti tadi dengan situasi yang ventilasi yang buruk tadi misalnya di ruangan yang ber AC tertutup nah itu bayang itu virusnya deh terputar-putar aja gitu ya sehingga risiko terinfeksinya sangat besar gitu sehingga kenapa hal-hal yang tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sifatnya mengundang banyak orang berkumpul di satu tempat dengan yang ngopeng lama sebaiknya itulah dulu nah ini ada pertanyaan yang terkait dengan beberapa kasus beberapa waktu lalu terkait kemalesuan dokumen seperti terapi ini TSM nah ini kan juga udah dinilai ini sangat membayangkan bagi semua orang kan tidak hanya menguntungkan orang mungkin melihatnya dari sisi kepentingan pribadi ya biar cepat mungkin berbiaya rendah dan sebagainya tapi dia tidak menyadari bahwa itu akan berisiko bagi orang gitu nah menurut dokter sikap-sikap seperti ini bagaimana mendorong masyarakat supaya tidak lagi ada kasus baru pengaksun dokumen-dokumen seperti itu saya kira kita harus melihat kira-kira faktor apa yang menjawabkan hal itu terjadi cuma memang tidak bisa dipungkiri wadah men sekarang ini menurut saya banyak masyarakat ini yang mendorong masyarakat untuk ah daripada saya nantri disitu nunggu panggilan urus ini habis itu ke sini lama gitu sehingga maunya instan jadi ketika ada tawaran-tawaran seperti tadi yang diikuti kemudian yang memang ada masyarakat juga yang mencoba mengambil keuntungan gitu daripada keadaan yang sekarang terjadi itu dan iya mudah-mudahan juga yang pelaku perjalanan yang datang kesini yang ternyata terinfeksi virus itu memang betul-betul repit-betulan kan gitu kita khawatirnya mungkin jangan sampai enggak apa repit-repitan kan begitu ya tapi mudah-mudahan saja itu repit-betulan tapi ternyata setelah kita repit-repit ulang ternyata reaktif dan emositif jadi seperti tadi sehingga memang anjurannya ke masyarakat ya tetap saja terhadap protokol atau prosedur atau ketentuan yang sudah dibuat gitu kan bukan untuk kepentingan siapa-siapa kan kepentingan masyarakat juga gitu artinya kalau kita disiplin dengan protokol kesehatannya sudah ditetapkan oleh pemerintah ini juga bisa meminimalisir rasa parno gitu ya yang terlihat berlebihan begitu ya dokter berlebihan iya artinya untuk bersemang dengan untuk beraktifitas hari-hari ya iya sepanjang sepanjang sebenarnya kan kita di sepanjang masyarakat disiplin dan tak terhadap protokol kesehatan dalam menjaga jarak dan pakai masker sebenarnya kan bisa ada aktivitas itu kan perlindungan kepada masyarakat baik nah mungkin terakhir nih dokter maupun Mbak Dewi dan juga Bang Fik dari Pocok Kupo mungkin kita juga menjadi salah satu kabupaten juga bersyukur ya artinya tidak sampai ada pasien Covid yang sampai meninggal ya dok ya ya Mbak Dewi dan juga kita jauh jangan ya jauh jangan ya artinya dengan fakta seperti ini sebenarnya tidak membuat masyarakat juga langsung menganggap enteng gitu ya karena ini juga memiliki satu sebenarnya kita bersyukur bahwa tim kesehatan yang ada di Kabupaten Milwaukee benar-benar bekerja luar biasa. Nah, untuk bisa terus mempertahankan hal ini supaya tidak terjadi yang fatal seperti mungkin ada pas pengaruh tinggal terkena COVID-19 seperti ini, nah ini kita memang memberikan apresiasi yang luar biasa untuk tim kesehatan. Jadi pertanyaan saya ini, sejauh ini teman-teman tim paramedis, bagaimana mereka tetap bekerja, tetap sama spiritnya, semangatnya, walaupun pasti dengan jangka waktu yang sudah cukup lama ini, mungkin secara manusiawi lelah, tetapi untuk tetap menjaga pelayanan yang tetap stabil ini sebenarnya? Saya kira teman-teman kita di sisi kesehatan itu akan merasa sangat senang, merasa ditopang, didukung oleh masyarakat dan bisa bergajar lebih sangat apabila masyarakat ini berperan secara aktif. Berarti ya, karena itu salah satu yang membuat kita bersemangat untuk tetap pelayanan. Sebagai contoh, misalnya ketika teman-teman, misalnya kita ada sisi kata jalan, kemudian baru lihat banyak orang tidak pakai masker dengan ini. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita, membuat kita bisa semangat, kita sudah berusaha begini, tapi masyarakat tidak peduli. Sehingga masyarakat harusnya peduli dengan cara-cara mematuhi protokol kesehatan. Kenapa? Karena kalau masyarakat tidak peduli, banyak orang terinfeksi misalnya, ini kita sendiri dari sisi kesehatan tidak akan mampu menangani. Masyarakat terhadap kesehatan akan kelelahan. Dan ketika masyarakat kelelahan, bisa saja mereka malah terinfeksi. Nah ketika mereka kelelahan, terinfeksi dan tidur lain, terus siapa yang melayani masyarakat nanti yang sakit? Nah ini kita sangat membutuhkan dukungan masyarakat di situ. Jadi ketika kita misalnya menganjurkan, sangat mengharapkan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat sendiri, tapi dengan seperti itu memberikan semangat kepada kita di kesehatan untuk terus bekerja, melayani. Karena itu membantu. Jadi kalau teman-teman di kesehatan bilang, justru kita di kesehatan itu bukan garda terdepan, kita garda terakhir. Masyarakat sebenarnya sebagai garda terdepan yang untuk berperang melawan COVID ini. Karena kita di garda terakhir untuk menjaga saja ini, jangan sampai yang lost. Jadi masyarakat punya peran yang sangat penting dalam hal ini. Jadi kami mengharapkan memang masyarakat berperang secara aktif dengan cara yang sederhana, yaitu ikuti saja anjuran protokol kesehatan atau disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk sama-sama kita menanggulangi COVID ini. Kalau terkait dengan kematiannya, jadi misalnya kenapa masyarakat itu tetap anjurkan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik? Karena jangan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika kita berpikir untuk diri kita sendiri, kemudian kita acu-tacu dan tidak mentah di protokol kesehatan, ada kemungkinan jatuh terinfeksi. Tapi di rumah kita itu ada orang tua kita yang berusia lanjut. Ada anak-anak, ada keluarga kita yang mungkin punya sakit comorbid, diabetes, kencing manis, hipertensi, dan sebagainya. Dan kita ketahui bahwa kepanjangan kasus kematian yang terjadi ini karena di usia-usia yang rentan itu, orang yang lanjut usia dan penderita COVID atau pasien COVID yang ada comorbid seperti penyakit-penyakit tadi. Dan ini yang berbahaya. Sehingga kenapa mereka harus peduli? Karena itu mereka harus sayang juga orang tua mereka di rumah dan anak-anak, kakek, nenek, dan sebagaimana di rumah yang ketika mereka tidak waspada dan mereka terinfeksi. Mereka bisa saja menginfeksi orang-orang yang mereka sayangi di rumah. Apakah itu tidak terpikirkan? Sehingga jangan kita hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi kita juga harus berpikir untuk orang lain, terutama keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Supaya semua aman. Berarti intinya disiplin terhadap protokol kesehatan. Jadi kembali lagi, kita juga jadi pelaku untuk bagaimana mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari peraturan pemerintah ini ya dari peraturan pemerintah ini ya. Apapun usaha yang kita lakukan, sekuat apapun kita lakukan ya, tetapi kalau masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara aktif, tidak peduli, susah. Ronsortan masyarakat juga. Iya, sangat kontin. Maka kita libatkan juga kan toko masyarakat juga berlonsortan di situ dalam penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Muroe. Nanti ini mungkin dengan pergupakan kita coba, karena sudah ada dasar hukumnya. Memang ada pemikiran di kami untuk pemontauan pelaku perselajaran khususnya yang dalam tanda kutip ini yang sedikit bandel, tidak akan melakukan karantina dengan besar, dengan benar, dengan baik, sesuai dengan anjuran. Ini mungkin data-datanya itu akan kita share ke Ketua RT, Kepala Kampung, atau apa, supaya ikut mengawasi. Memantau kan begitu, memantau. Dengan siapa dia berinteraksi. Kalau jalan berminju kan mengatur Ketua Kepala Pelurahan dia wajib. Ketua Kepala Pelurahan dia wajib. Lurah atau kampung ya. Iya, jadi mungkin seperti itu kan ke depan ketika kamu lihat misalnya pelaku-pelaku perjalanan yang harusnya karantina tapi tidak ini, mungkin datanya akan kita share ke Kepala Kampung, atau pelurah, yang pelurah kemudian haruskan ke RW atau RW untuk memantau. Iya, berarti mengaktifkan kembali perangkat-perangkat yang ada di masyarakat dia, untuk melakukan kontrol juga. Iya, fungsi kontrolnya diinginkan lagi. Fungsi kontrolnya dikembangikan. Kok selama ini puskes lastnya itu gak memantau gitu kalau teman-teman, kalau ada yang pelaku perjalanan lalu gitu? Iya, memantau. Cuma kan kadang-kadang juga, ya kalau memantau sekian puluh ribu sekarang yang sudah masuk kan tidak ada. Kadang-kadang mereka memantau kan by phone, kan bisa aja gitu. Cuma kadang-kadang ya itu, ada yang ditelepon, HP-nya sudah kaki. Tapi juga kita sebagai masyarakat juga tidak mencurigai gerak-gerak orang tertentu atau bahkan sampai mengakimi juga ya? Iya, enggak lah. Cuma kan maksudnya lingkungan ikut mengawasi bukan dalam arti yang melakukan diskriminasi, atau adjustment, atau apa ya, mengakimi. Justru itu kan malah ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetapi lingkungan yang mendukung, gitu. Kalau misalnya dia harus keantina kan susah. Dia mau makan, mau belanja, mau ini, ya lingkungan yang mau bantu, kan begitu. Biasanya perbincangan kita pada kesempatan hari ini di ruang PRT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Neville Meskita. Wow, Good People pasti sudah banyak mendapatkan informasi dari Poncok Bukum. Oke, bagaimana Bang Vin, Mbak Dewi? Terima kasih, Mbak Pak Dokter, karena sudah kasih penjelasan kita. Mendapatkan penjelasan bulpati kita ini. Jadi, ya, undang-undang masyarakat bisa lebih jelas dan penerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Merupaten bisa lebih disipulin lagi. Jadi rencana kami nanti setelah Jumat kita kampanye, bagi-bagi masker, kemudian hari Sabtu itu dalam dialog interaktif itu kemungkinan kita akan mensosialisasikan tentang masker. Jadi masyarakat tidak hanya, kenapa sih kita disuruh masker, apa sih gunanya, pelindungan dalam masker, sebagainya gitu. Secara medis, catapnya. Baik Pak Duker, terima kasih banyak, sepertinya kita pamit ya, ini akan terbanyak banyak informasi. Oke, Good People, saya Mi Queen, bersama Bang Fikma Dewi, dan juga Dr. Meklumus kita, kami undur diri, sampai berjumpa kembali, selalu di Pocok Keput. Baik, saya Dr. Neville Muskita, pelaksanaan tugas Poladinas Kesehatan Kabupaten Meruke, bersama ini mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta aktif dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat. Dengan cara mentaati dan disiplin menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mudah saja, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Apabila ketiga hal ini dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan taat oleh masyarakat, maka kita harapkan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Meruke ini bisa kita kendalikan. Demikian imbuan saya, semoga masyarakat bisa secara aktif membantu kami, dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Meruke. Demikian, selamat siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!